KPUD Kabupaten Lahat menggelar rapat plenu terbuka pengumuman hasil tes kesehatan dan narkoba serta persyaratan administrasi, kandidat bakal calon bupati dan wakil bupati. Rapat plenu terbuka ini dibuka dan dipimpin langsung oleh Ketua KPUD Kabupaten Lahat, Samsu Rizal Nusir, dengan didampingi oleh seluruh komisioner dan staf KPUD Lahat. Rapat plenu ini juga dihadiri para pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati, para pimpinan partai politik pendukung, serta komisioner Panwaslu. Ketua KPUD Lahat, Samsu Rizal Nusir mengatakan, dari enam pasang bakal calon bupati dan wakil bupati Lahat periode 2018-2023, yang sudah melakukan tes kesehatan dan administrasi, keenam paslon semuanya dinyatakan sudah memenuhi persyaratan pencalonan dan negatif narkoba. Sesuai dengan tahapan yang disopkan oleh KPUD Kabupaten Lahat, plenu pada hari ini adalah menyampaikan hasil verifikasi dokumen syaratan pencalonan dan syaratan bakal calon bupati dan wakil bupati dalam pimpinan bupati tahun 2018, termasuk di dalamnya penyerapan hasil pemeriksaan kesehatan dari kata-kata. Seluruh pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati tersebut diberikan waktu oleh KPUD setempat untuk melengkapi berkas pencalonan hingga tanggal 20 Januari 2018. Terima kasih telah menonton!